Intro Ya, halo teman-teman sahabat dari Penerbit Forum Edukasi Ataupun sahabat dari Buku Edukasi Selamat datang lagi di channel kami Oke teman-teman Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan selamat malam Untuk teman-teman adik-adik di seluruh Indonesia Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Oke teman-teman, kali ini sudah ada buku Smart Dictionary Ini kamus ya, kamus pocket Jadi bukunya itu kecil teman-teman Jadi kalau untuk perbandingan Nah ini, perbandingannya itu Kalau ini kan 19 dikali 26 ya Jadi bagi 2 guys Oke Nanti kita review satu persatu Kita mulai dari yang mana ya Kita mulai dari yang Korea aja nih Oke ya teman-teman, kita mulai dari yang Korea Berarti yang 3 ini kita simpan Eh, bentar Oke kita Pertama lihat untuk harganya dulu teman-teman Ini sering banget ditanya sama teman-teman Yang pertama harganya Nah ini dia harganya guys Yang Bahasa Inggris ya Yang Jepang Oke jelas ya teman-teman Terus ini video pertama ini Video awal ini Ini untuk mengulas aja Mereview sebentar teman-teman Nah ini untuk harganya ya Jadi beda-beda ya teman-teman Tergantung ketebalan dari bukunya itu sendiri Dan ini untuk harga yang Korea ya guys Berarti yang Termurah yang ini teman-teman Oke Kita lihat sekilas Dan untuk Jumlah halamannya ya 600 ini Ini udah dilengkapi dengan Grammar Percakapan hari-hari Kosa kata Ideom dan ungkapan Daftar kata kerja beraturan Daftar kata kerja Tak beraturan Inggris Indonesia Indonesia Inggris ya Teman-teman Oke Ini sekilas dulu Besok kita review detail teman-teman Seperti biasa Nah ini Daftar isinya Oke Nah Ini yang Kamus Bahasa Inggris Terus kamus Jepang Oke ya Tata bahasa Jepang Ragam aksar Jepang Hiragana Katakana Kanji Rumanji Daftar kosa kata Tematik Angka dan waktu Ungkapan sehari-hari Peribahasa dan ideom Wisata dan budaya Jepang Jepang Indonesia Indonesia Jepang Oke Ya Oke begitu Teman-teman Kita next Oh iya Kelupaan daftar isinya Daftar isinya Ini adalah lampir-lampiran Oke dan kertasnya Book paper import teman-teman Untuk jumlah halamannya 590 ya Sekitar 590 teman-teman Oke next Yang Ini Kosa kata update Tata bahasa Mandarin Kosa kata otomatik Daftar kata sifat Angka hari Bulan dan waktu Ungkapan dan ideomisata Dan budaya Mandarin Indonesia Indonesia Mandarin Oke guys Ini 642 Ini sekilas Seperti ini teman-teman Oke Ini sekilas dulu ya teman-teman Hangul Tulisan Korea Oke nanti kalau ada Salah Pengucapan Mohon dekoreksi teman-teman Kata ganti orang Salam dan ungkapan Tata bahasa Percakapan Profil budaya Korea Indonesia Indonesia Korea Oke cover belakangnya 668 halaman Kita coba Kita lihat sekilas Coba Daftar isi Ini Ini tas isinya teman-teman Korea Indonesia Indonesia Korea Percakapan dasar Kebudayaan Oke Ini ada penjelasan Hangul adalah sistem Alfabet Bahasa Korea Hangul dibuat pada zaman Kosun Tahun 1443 Oleh Raja Sejong Dan beberapa Ilmuwan saat itu Oke jadi Sudah lengkap nih teman-teman Sekilas Oke Nah jadi buku ini bisa Dibawa kemana-mana ya Jadi buku pocket Buku saku Ada juga buku saku yang Lebih kecil lagi teman-teman Jadi ada beberapa Jenis ya Oke begitu teman-teman Untuk Sekilas Besok kita review langsung sekaligus Jadi nanti ada Dua part ya Ini Apa namanya Sekilas dulu aja Harga dan lain-lain Besok kita review detail Oke teman-teman Jika ada request Buku yang ingin kakak review lagi Bisa Ketikan komentar di bawah ya Ataupun ada saran Silahkan teman-teman Yang penting positif ya Oke Sampai berjumpa di next video teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax